Hai luar satu ini kita mempraktekkan menanam kelengkeng ini adalah jenis kelengkeng and new crystal kita potong dulu ini ini media tanah yang akan kita tanam ini sebelumnya sudah saya gali sekitar satu meter lalu saya kasih pupuk kandang itu petoran sapi lalu saya bakar habis itu saya timbul lagi sama tanah saya kasih apa itu rumputan saya timbul lagi tanah lalu saya bakar diatasnya setelah itu saya diamkan selama kurang lebih satu bulan ini supaya pupuk kandang yang tadinya sudah saya bakar terfermentasi dengan sendirinya ini sudah sekiranya sudah satu bulan baru saya tanam tujuannya supaya nanti akar yang berkembang dia tidak terlalu panas jambeng lalu kita kasihkan ini ini adalah kotoran sapi yang sudah di fermentasi dicampur dengan sekampadi ini dikatakan dari daerah Batubi Kecamatan pengguran Batubi Kabupaten Atuna Perkunci Kusulan Riau ini nanti dipakurkan untuk memperangsang akar namun kita saya pakai yang sudah dibuka ini kita buka dulu polifaknya menggunakan cutter ini dihasilkan dari tempel sambung sambung ini dikasih bambu supaya tidak dia tidak apa tidak pumbang kena angin karena sudah terlalu tinggi baru nanti kita kasih tanahnya kira-kira sekitar lima senti tanahnya baru kita kasih dari pupuk antar ini tanah tanah biasa kita pecahkan dulu tanahnya tujuannya supaya dia gembur ini akar-akar seperti ini dimasukkan kalau bisa kayu ini dibuang karena ini bisa mengagipkan rayap mengundang rayap tanahnya kita hancurkan untuk tekstur tanahnya kalau kelengkeng ini bagusnya tanah hitam tanahnya campur pasir tapi kita coba siapa tahu hasil ini adalah kelengkeng jenis new kristal tadinya saya mau cari yang kuang ray tapi kebetulan sudah habis tadi di toko di toko bibit sebelumnya yang saya udah nanam juga itu yang jenis mata lada sama aroma duhian ini kita timbul sekitar 5-7 cm atau sekitar itulah ini adalah kompos ini perpaduan antara kotoran sapi dengan sekampadi jadi di giling ini adalah produk lokal hasil hasil olahan sendiri dari petugas para petugas sapi di Kecamatan Punggulan Patubi Kabupaten Antuna ini segini harganya Rp15.000 ini sudah di fermentasi jadi tidak khawatir panas terkasih agak banyak tidak masalah karena setelah itu kita tunggu tanah lagi mungkin kita kasih tanah di atas terkasih agak macam kamu semua bahasa, kardeşim, katakan sehingga kita 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 sepertinya cukup ya tanahnya dilancurkan lagi tanahnya sudah bisa kayu ini dibuang gunanya supaya menghindari rayap karena rayap sangat suka sekali dengan ranting-ranting kayu yang lapuk seperti ini saya timbun dengan tanah tadi ini sudah selesai ini gunanya saya kasih para tani supaya nanti air bisa nampung di sini supaya tidak kekeringan kalau bisa kita siram setiap sore jangan pagi-pagi karena mau menghadapi tanah ini dikasih paretan supaya nanti kalau hujan airnya tuh nampung ke sini dan dia membawa hukum juga nanti kalau sudah besar boleh kita tutup lubangnya karena dia sudah hidup lalu selamat menikmati